Hai guys dengan Fahri disini jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi lagi kepada kalian Bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan lagi melalui internet jadi disini saya akan membagikan satu aplikasi buat kalian gimana aplikasi ini sudah sudah lama ya saya gunakan sekitar dua tahun lalu namun sampai sekarang masih worth it ya masih bekerja dengan baik Hai kenapa saya ingin merekomendasikan aplikasi ini karena dua tahun lalu aplikasi ini hanya bisa menghasilkan pulsa ya hanya bisa menghasilkan pulsa itu pun bis penukarannya setiap tujuh hari sekali ya ataupun satu minggu sekali itu pun pulsa hanya 5000 namun untuk sekarang ini aplikasi ini melakukan pembaruan sangat luar biasa dimana sekarang dia menyediakan fitur penukaran poinnya itu menggunakan gopay dan juga menggunakan ovo jadi ini merupakan update-an terbaru dari aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian baiklah namun sebelum kita masuk ke dan membahas tentang aplikasi itu bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan kalian subscribe silahkan kalian like silahkan kalian share jika memang kalian ingin ke channel ini dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-an update terbaru video dari channel ini kita lihat tanpa panjang lebar mari kita menuju ke TKP seperti yang saya katakan tadi jadi disini saya akan membagikan satu aplikasi buat kalian ya dimana ini mungkin bisa menambah penghasilan kalian mencari-cari uang di internet mungkin ini menjadi rekomendasi juga buat kalian jadi disini saya menggunakan aplikasi caping aplikasi ini tergolong aplikasi lama ya karena saya sempat membahas ini dua tahun lalu namun aplikasi dua tahun lalu ini sama caping 2 tahun lalu ini hanya menyediakan penukaran poin itu untuk pulsa nah untuk pembaruan sekarang dia sudah menyediakan penukaran poin via gopay ovo dan juga pulsa baiklah coba kita buka ya untuk ke aplikasinya oh ya namun sebelum kita bahas bagi kalian yang ingin mendownload aplikasi ini silahkan kalian klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi nantinya kalian bisa menonload menggunakan link tersebut dan jangan lupa kalian masukkan kode referral yang nantinya kalian juga akan mendapatkan keuntungan dari kalian memasukkan kode referral saya namun ketika kalian tidak mau memasukkan juga tidak jadi masalah intinya disini saya ingin berbagi kepada kalian ya mengetahuan kepada kalian terkait dengan aplikasi caping ini oke kita buka untuk aplikasi capingnya kita tunggu ya oke sekarang kita berarti tampilan beranda dari aplikasi caping jadi buat kalian yang mungkin baru akan mendownload aplikasi ini silahkan kalian download di playstore atau menggunakan link yang yang sudah saya sediakan di deskripsi kemudian kalian install kalian masukkan kode referral saya kemudian bisa kalian login menggunakan email kalian akun Facebook kalian ataupun bisa kalian mendaftar menggunakan nomor handphone kalian yang nantinya kalian pada saat pendaftaran akan dimintai data diri seperti nama nomor handphone tempat tinggal dan lain-lain nanti kalian akan mengetahuinya ketika kalian mendaftar ya jadi untuk agar tidak repot-repot silahkan kalian klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi oke perkenalan sedikit terkait dengan aplikasi ini jadi aplikasi caping ini merupakan aplikasi pembaca berita ya dimana disini kita disodorkan berbagai macam berita kemudian dari berita yang kita baca kita akan memperoleh poin yang nantinya poin itu akan ditukarkan menjadi rupiah yang bisa kita tukarkan lagi untuk membeli pulsa ataupun bisa kita transfer via ovo ataupun gopay oke jadi ini mungkin akan bermanfaat buat kalian nah buat kalian yang baru menggunakan aplikasi ini penggunanya sangat sederhana untuk mendapatkan koin itu sebenarnya hanya dua hanya dua cara ya yang pertama kita membaca berita Oke saya akan contohkan kita coba baca berita tunggu tunggu nah di sudut kiri bawah ini yang bisa digeser-geser ini merupakan durasi koinnya durasi membaca berita yang nantinya akan menghasilkan koin nah ketika kalian tidak ingin membaca kalian cukup geser-geserkan saja sampai durasi koin ini selesai ya kita coba geser-geserkan saja kalau kalian malas membaca kita tunggu sampai durasinya habis oke jadi kita tunggu sampai koinnya masuk ya nah disini kita mendapatkan 20 koin begitu seterusnya kalian baca berita lagi sampai durasi koinnya muncul ya sampai habis durasi koinnya kemudian koinnya akan muncul kita akan mendapatkan sekitar 20 koinnya kita tunggu jadi untuk bermain aplikasinya harus sabar ya kawan karena tidak ada yang instan harus berusaha semua apapun itu oke kita mendapatkan 20 koin jadi itu cara pertamanya untuk mendapatkan koin di aplikasi di shopping ini sebenarnya selain kita mendapatkan koin juga disini juga kita bisa mendapatkan manfaat karena kita membaca berbagai macam berita ya oke untuk cara yang kedua agar kalian mendapatkan koin lebih kita pergi ke menu profil nah disini seperti aplikasi pada umumnya kalian harus mengundang temannya untuk mendapatkan koin kita coba lihat di menu profil kita coba lihat di menu profil jadi disini kita bisa lihat bahwa untuk total perolehan poin saya itu adalah sebesar 12.910 ya kumpulin poin lima ribu eh lima rat berapa ya 5090 poin untuk naik level nah nantinya dari perolehan poin yang ini ini merupakan perolehan poin yang 94 ini 94 ini merupakan perolehan poin dari kita membaca berita ataupun membagikan eh mengundang teman yang nantinya akan diakumulasi secara otomatis masuk menjadi saldo kita kalian bisa lihat yang di tengah ini ada Rp 114604 ini nanti akan diakumulasi secara otomatis setiap harinya masuk ke tabungan ini tabungan sebelahnya itu poin jadi dari poin itu akan secara otomatis masuk menjadi tabungan kita nah untuk di sebelahnya lagi ini ada jumlah teman yang telah kita undang ya menggunakan kode referal kita disini ada sekitar 1080 orang ya untuk teman yang sudah berhasil saya undang seperti yang saya katakan di awal tadi saya menggunakan aplikasi ini sudah lama kalian bisa lihat di di histori ya untuk histori oh bukan sini kita coba lihat di shoppingstore kemudian transaksi di shoppingstore ini saya bisa lihat reward transaksi kita ini sudah lama sekali ya saya tidak gunakan aplikasi ini pada kita lihat pada tahun 2018 bulan 8 itu saya melakukan penarikan pulsa 5000 5000 lagi 5000 5000 ya karena pada saat itu untuk untuk penukarannya hanya bisa siap pulsa ya kita bisa menukarkan uang kita ataupun tabungan kita di tengah tadi seperti yang saya katakan itu hanya bisa via pulsa nah tadi saya mengatakan bahwa kenapa saya sangat merekomendasikan aplikasi ini karena aplikasi ini melakukan pembaruan dimana penukaran sudah bukan hanya melalui via pulsa namun bisa melalui OVO dan penukaran gopay coba kita lihat di shoppingstore kalian bisa lihat ada menu shoppingstore baru kita klikkan ini nah disini kita lihat disini ada voucher pulsa 5000 kemudian voucher gopay 10.000 dan voucher OVO 20.000 nah untuk proses penukaran ini yang harus kalian ingat ya untuk proses penukaran itu tidak secara merta kita langsung melakukan penukaran kita masukkan kayak nomor HP OVO kita yang terdaftar dengan akun OVO kita namun yang harus kita perhatikan adalah di voucher OVO 20.000 ini ataupun voucher gopay ataupun voucher pulsa itu ada jadwal penukaran jadi sekali lagi untuk melakukan penukaran kalian harus lihat jadwal tukar oke nah untuk jadwal tukar ini ini mengikuti zona waktu WIB waktu Indonesia Barat jadi zona waktu Jawa itu yang tertera untuk jadwal tukarnya nah khususnya contoh seperti saya ingin melakukan penukaran di jam 10.30 13.30 15.30 19.30 saya akan berikan contoh ketika saya akan melakukan penukaran pada jam 10.30 ini waktu Indonesia Barat ya jadi saya harus menyesuaikan jadi saya harus menyesuaikan zona tempat tinggal saya berhubung disini saya di daerah Sulawesi jadi dia waktu Indonesia Tengah 10.30 berarti disini saya harus melakukan penukaran via OVO ini jam 11.30 iya jam 11.30 jadi harus lebih lambat satu jam ya lambat satu jam dari jadwal jadi disana penukaran jam 10.30 jadi disini kita harus melakukan penukaran jam 11.30 oke saya rasa kalian paham ya karena penjelasannya sangat rinci juga kemudian musim juga sudah diatur bahwa area total penukarannya jadi nantinya kalian buktikan sendirilah daripada saya banyak ngomong nanti kalian buktikan sendiri oke jadi itu ya ada 2 penukaran baru di aplikasi Chapin ini yaitu via GoPay dan juga via OVO jadi bukan hanya lagi pulsa ya tapi GoPay dan OVO juga sudah bisa di aplikasi Chapin oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semoga video ini juga bisa membantu kalian untuk mendapatkan penghasilan tambahan di internet ya intinya semoga video ini dapat bermanfaat baiklah kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekali lagi saya mohon dukungannya kalian klik subscribe channel ini like comment dan share jika kalian memang menyukai channel ini ataupun video ini baiklah sampai disini kurang dan lebihnya sama maaf terima kasih sampai jumpa selamat menikmati